Biasanya kalau protokolat kan lupuan MPA dengan MPA, emat ya? Kali ini katanya. Saya lanjutkan ke fraksi Partai Gerindra. Pak Ahmad Buzani, siapakah yang ditunjuk? Merejubir. Saudara Rindoko. Oh, ada dua. Silahkan. Siapa ini? Terima kasih, pimpinan. Rindoko, pimpinan. Oh, Mas Rindoko, lama enggak bersuah. Beliau ini orang kuat. Saya persilahkan, Pak Rindoko. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat saudara menteri dalam negeri, yang terhormat saudara menteri hukum dan HAM Republik Indonesia, hadirin-hadirat yang berbahagia. Langsung saja bagi fraksi Gerindra, rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ini diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, angkutabel dan efisien. Dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sebaiknya rancangan undang-undang ini mampu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, para menteri, wakil pemerintah, hadirin yang berbahagia, beberapa hal yang dicermati oleh fraksi Partai Gerindra mengenai rancangan undang-undang kepala daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pemilihan kepala daerah. Di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan wali kota dipilih secara demokratis. Mencermati pada pengalaman selama ini, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan banyak persoalan. Korbannya sekali lagi adalah selalu rakyat. Betapa merusaknya money politik di kalangan rakyat. Sampai ada slogan Wani Piro itu karena ada pilkada langsung. Seorang rakyat bisa menerima lebih dari satu amplop tergantung dari calon kepala daerah. Semuanya diterima. Tetapi tidak dipilih. Kalau ada keinginan untuk melakukan revolusi mental, inilah waktunya. Untuk memberikan rakyat pendidikan politik dengan dipilih oleh DPRD. Rakyat harus diberi masa, harus diberi kesempatan untuk diberikan revolusi mental. Menghapus semua praktek money politik. Biarlah dilakukan oleh DPRD. Kalau toh ada money politik di DPRD misalnya, hanya terbatas 40, 50, sampai dengan 100 orang saja. Bukan jutaan yang menjadi korban money politik. Yang kedua, konflik horizontal. Selama pelaksanaan pilkada langsung, berapa banyak korban yang jatuh. Semuanya rakyat, tidak ada yang politik. Rakyat bertarung, rakyat berkelahi. Sampai meninggal dunia bahkan gila. Ada calon bupati yang gagal sampai kongkum istilahnya di sungai. Ada calon bupati, wali kota gagal masuk rumah sakit jiwa. Ini semua adalah ekses dari pilkada langsung. Termasuk juga korupsi kepala daerah. Yang luar biasa. Ini hanya ada pada 10 tahun terakhir pada saat dilaksanakan pilkada langsung. Korupsi, lebih dari 60 persen kepala daerah tersangkut korupsi. Karena kepala daerah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan money politik. Bagaimana cara mengembalikan? Satu-satunya harus melakukan korupsi. Kalau hanya mengandalkan gaji saja, saya yakin kepala daerah akan bangkrut semua. Selanjutnya pimpinan yang saya hormati, berangkat dari realitas itulah. Fraksi Partai Gerita berpendapat bahwa gini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sekaligus menyusun formula baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat dari Pancasila. Fraksi Partai Gerita berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang cocok dan sesuai di Indonesia adalah dipilih melalui perwakilan atau dipilih oleh DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Cara tersebut lebih efektif dan demokratis sesuai dengan nafas dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak berbiaya tinggi serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan akut yang mengakibatkan rakyat menjadi korban. Fraksi Gerinda berpendapat bahwa pola pemilihan kepimpinan kepala daerah adalah tidak satu paket. Yang kedua persyaratan percalonan kepala daerah Mengenai calon kepala daerah yang tidak boleh memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan petahana atau garis keturunan atau darah menurut kami adalah tidak memiliki ikatan perkahwinan dan darah lurus ke atas ke bawah menyamping ke kiri dan ke kanan serta adanya jeda satu periode lima tahun untuk dapat mencalonkan kembali bagi calon yang disangkutan. Yang ketiga Uji publik calon kepala daerah Mengenai uji publik terhadap calon kepala daerah Fraksi Partai Gerinda sependapat bahwa Uji publik ini harus dilakukan oleh DPRD Karena apa? DPRD lah yang tahu persis bagaimana tipologi sifat dari calon yang diajukan DPRD harus mempunyai posisi dan peran strategis dalam proses pemilihan kepala daerah di daerah Yang keempat mengenai hal-hal yang belum dapat diputuskan dalam forum ini kami mohon untuk diputuskan dibicarakan dalam tingkat lobby yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan fraksi Pimpinan sidang Anggota DPRD yang kami hormati Saudara Menteri Yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia Demikianlah pandangan dari fraksi Gerindra Pada rapat paripurna Tentang rancangan undang-undang Pemilihan kepala daerah pada tanggal 25 Hari ini Bila itu Fik Walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Rindoko